Hai guys, kembali lagi bersama keluarga kecil kita Hai guys Di video kali ini sangat spesial karena kita akan tunjukin rumah baru Jio Sebelum mulai videonya, aku ingin jelasin dulu sedikit tentang rumah ini Nah, sebenarnya dulu kita pernah cari rumah, bikin video di Youtube sekitar awal-awal Corona ya Kita ingin beli rumah baru Nah, waktu itu tuh keinginan kita sangat wow ya Kita pengen rumah yang gede, ada kolam renang dan lain sebagainya di saat itu Pikir sih Corona akan cepat hilang Tapi ternyata Corona nggak hilang-hilang guys, sudah setahun lebih Nah, akhirnya plan kita pun menjadi turun ya Yang dari awal kita ambisius, jadinya nggak terlalu ambisius Karena namanya Corona, ekonomi juga turun Kita pun jadi ragu untuk spend duit beli rumah di saat pandemi Kita nggak mau habisin semua uang kita hanya buat rumah gitu Jadi sangat beresiko Jadi akhirnya kita berdua tuh sempat pikir yaudahlah rumah nanti aja carinya Kita nggak peduliin Dan waktu itu aku hamil gede banget Jadi akhirnya kita stop karena aku lahiran juga Dan setelah lahiran baru nih kita mulai cari-cari rumah lagi Dan juga kan gini, waktu kamu lahiran kita fokus keuangannya buat Jio Buat masa depan Jio gitu loh Nah, akhirnya kita sempat kayak iseng-iseng nyari-nyari Dan akhirnya dapat rumah yang super duper murah sih bagi kita ya Nah, akhirnya kita lihat dan kita jadi cinta dan kita beli Walaupun rumah ini sebenarnya tuh tidak belum begitu sesuai dengan keinginan kita banget Maksudnya bukan rumah impian kita gitu ya Dan akhirnya kita pikir yaudah kita beli rumah ini dulu Harganya nggak menyakiti keuangan kita Dan juga kayak bisa invest buat Jio gitu loh Nah, jadi rumah ini tuh rumah baru sebenarnya Tapi belum sempurna ya Nantinya kita akan renov dan dekor lagi Karena beberapa bagian tuh belum cocok dengan keinginan kita Tapi bentuk rumahnya sebenarnya ya oke lah ya Kita udah suka sih, cuma nantinya kita bakal renov lagi sedikit Dan hari ini kita mau kasih tunjukin ke kalian dulu rumahnya Karena pengen update aja Karena banyak banget yang DM aku Gimana ci rumahnya Karena kemarin kita sempat update tapi habis itu hilang Tidak ada kabar tentang rumah sampai hari ini Ada vlog ini karena kita udah beli rumahnya Dan sekarang kita akan tunjukin rumahnya Dan nantinya kita akan kasih tau apa aja yang nantinya akan kita renov dan dekor ya Oke, ini kita masuk Welcome Jadi pas pertama masuk Ini tuh kayak ada semi ruang tamunya gitu ya Kita bisa desain untuk ruang tamu Dan juga sih kita akan renov Bagian depannya lumayan banyak Contohnya pintu ini kita akan ganti ya Ganti dengan pintu yang lebih gede dan lebih bagus tentunya Lebih tinggi gitu ya Ya, soalnya ini kurang terlalu tinggi ya Ini mungkin 2 meter, kita pengen 2 meter setengah Soalnya nanti kita bisa masukin barang lebih gede Oke, sebelum kita lanjut Ada 10 hal yang menarik Aku ingin kasih tau viewers Kalau kalian tuh bisa ngasilin duit biar bisa beli rumah Ya, betul Mau tau gak caranya apa? Ini dia guys, caranya Nah, ini dia guys caranya untuk dapetin uang tambahan dari aplikasi TikTok Bagi kalian yang gak tau apa itu aplikasi TikTok, aku akan jelasin sedikit Nah, di TikTok itu kalian bisa create untuk menjadi konten kreator Ataupun menjadi viewer dan menikmati konten-konten unik dan menarik di TikTok Dan ternyata kita bisa menghasilin uang loh di TikTok Dan caranya itu mudah banget Aku akan jelasin kepada kalian caranya ya Pertama, kalian harus download dulu aplikasi TikTok di Play Store ataupun di App Store Nah, kalau udah, kita tinggal klik aja ya Ini aku udah punya akun Kalau kalian belum punya akun, kalian tinggal bikin aja sendiri Caranya pun mudah ya Nah, kalian masuk dulu ke profile kalian Terus itu ada kode RP di bagian atas Kalian klik aja guys Nanti akan keluar halaman yang bertulisan undang 5 teman dan dapatkan hingga 360 ribu rupiah Kalian klik undang, nanti kalian bisa undang teman via TikTok, SMS, link, email, dan lain-lain guys Oh iya, jangan lupa pakai kode undangan aku ya Soalnya kalian bisa dapet bonus tambahan Nah, ada cara lain untuk dapetin bonusnya Kalian juga bisa dengan cara menonton aja video-video yang ada di TikTok Kalian tinggal scroll sedikit Terus klik aja yang ada tonton video ini Nah, abis itu kalian tinggal nonton deh Nah, kalian tinggal scroll-scroll aja Nonton-nonton video yang kalian suka Dan nantinya kalian akan dapat poin yang bisa ditukarkan duit Nah, ini lihat aja nih Poin aku aja udah segini loh guys Disini udah 1.570.000an Lumayan juga kan guys Nah, tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung download aplikasi TikTok sekarang Nah, guys, seperti itu guys Nanti kalian bisa cek aja di description box Nanti akan aku simpen di bawah Dan kalian bisa langsung download TikTok ya Mau melalui App Store ataupun Play Store Sekarang kita lanjut lagi ya Let's go! Nah, di bawah ini Itu ada kamar Yes Kita tunjukin kamar dulu ya Nah, ini kamar yang pertama Taraaa Wuuu Sebenarnya gak terlalu gede Ini mungkin kamar anak ya Tapi kita gak butuh Karena Jio masih tinggal bagi kita Ini akan dijadikan studio Yes Ataupun ruang kantor lah kan? Ya, sami-sami kantor lah buat kerja Pokoknya ini untuk kerja ruangan ini Ya, bisul Ya, lumayan sedikit Ini kan kelihatannya flat ya Ya, karena belum kita remove atau dekor Mungkin nanti kita akan pakai Pake beding yang soundproof gitu loh Kalau sekarang kan Bergema banget ya Ya, itu juga jendilanya mungkin kita ganti Dan pasang AC Dan sebagainya Nah, terus di samping kamar ini itu ada Toi Man Silahkan jelasin Yuk Jadi, toiletnya ini gak terlalu gede Tapi cukup lah Karena dia itu udah ada shower Ada wall set dia juga Jadi sebenarnya ini udah lengkap banget Cuman paling nanti kita remove lagi dikit Terutama pintunya ya Mungkin kita ganti ya Ganti ya Karena ini pintunya ringan banget Jadi kita tuh beli jadi Yang ada gitu guys Dan banyakan materialnya masih agak murahan Ataupun gak cocok dengan Apa ya, estetiknya kita Jadi akan banyak kita gota-ganti sih Dan rencananya Di sebelah sini Kita bakalan ada washtuffle Ada kaca gede Dan ada lemari kecil untuk penyimpanan barang di sini Nantinya akan kita ini lagi ya Nantilah kita update ya Pas rumahnya udah didesain lagi Oh, mau kasih tau Luas rumah ini adalah Satu are Satu are kalau di Bali itu 10x10 meter Atau sekitar 100 meter Dan ini rumahnya dua tingkat guys Ini kalau dua tingkat ya 200 meter ya Luasnya ya Oh ya, disini ada bagian luarnya dulu nih Nah, ini tuh ada garden guys Oke, jadi ini adalah taman bagian belakang rumah kita Ini seru banget Karena ini tuh cukup luas Dan aku udah punya inspirasi Mau menjadikan taman ini seperti apa Pokoknya seru banget Nantinya tamannya tuh bisa Kita jadiin tempat nongkrong Dan banyak tumbuh-tumbuhan juga Gio juga bisa kayak main-main outdoor disini Itu bakalan seru banget guys Nanti ya kita bakalan hire gardener gitu Untuk ngedesain taman kecil ini jadi bagus Gus, gus Karena aku pakenya sih ada kayak ini sih Ada meja tempel gitu, tau gak? Buat apa tuh? Kayak papan gitu Jadi biasa ngopi Oh ya, buat meja Terus ada tempat duduk Jadi kalau ngopi, ngerokok, ada tamu yang ngerokok Ya kayak kesininya nongkrong Kalian di dalam gak kena Ya bisa tutup pintunya Disini adem lho Aku, ini spot favorit aku di rumah Salah satunya adalah ini Karena aku udah ngebayangin bakalan jadi gardannya sangat bagus Ini contohnya ya Ini fotonya, inspirasinya Nantinya disini, ini kan ada ini ya Apa namanya, hallway gitu ya Nantinya kita akan tanam juga Kayak yang di vila-vila, tau gak? Pohon pisang yang panjang-panjang gitu Jadi hijau-hijau guys Jadi lebih adem dan lebih indah Nantinya kan ada kaca Kalau kamu lihat ke belakang Gak lihat tembok Jadi liatnya tuh daun-daun hijau-hijau Pokoknya aku punya inspirasinya Pokoknya bagus Lanjut Ini tadi yang dibilang jendelanya Jadi dari sini tuh Bisa lihat nanti keluar tanaman yang kita tanam tuh tinggi-tinggi Jadi hijau gitu loh Gak lihat tembok gitu dong Gak lihat tembok Nah, di bagian sini ada nampur Ini bagian terpenting buat ibu-ibu Iya, buat aku Karena aku emang lumayan seri masak Kayak pikir hari aku masak Apalagi sejak Jio udah makan juga kan Nah, ini nantinya pastinya bakal ada kitchen set Dan Dan Ini bagian aku Dan kita akan ganti keramiknya Keramiknya itu kayak yang B aja ya Kita ingin ganti yang lebih mewah Lebih bagus Jadi kalau nantinya kita bikin video Lebih, oh dapurnya proper gitu aja Pengennya sih punya dapur yang proper Dan juga kita mungkin ngabisin banyak waktu di dapur Karena ada Jio sekarang Dan juga ininya mau diganti ya Iya, itu diganti jadi yang lebih gede Ya, lebih gede Lebih, kelihatannya lebih mewah aja sih Terus juga ini akan dibungkus Pakai, jadi entra gitu loh Tempat, lemari, lemari Ini juga akan dibungkus Jadi storage juga Karena baby banyak peralatan Semenjak Jio MPAC Ih, ada oven, ada ini Akan ke pusing guys Kita mau bikin ada meja kayak buah Apa sih namanya, meja bar gitu loh ya Ya, meja bar gitu Tapi ya di dapurnya tuh Jadi bisa ngopi Ataupun breakfast bisa makan di situ Ini contohnya Ting Kita akan naik ke atas Yuk, let's go Hati-hati Kirin Nah, mungkin kita akan ganti juga pegangannya Tapi gak tau ya guys Pergantung budgetnya ya Tapi ini sudah lumayan sih Nah guys, ini lantai duanya Di sini tuh ada dua kamar lagi Jadi total ada tiga kamarnya Dan juga ada toiletnya Ini toiletnya sebenarnya sama Aku tuh juga ada toiletnya juga ya Jadi guys Nah, toiletnya tuh sama Tapi toiletnya kecil banget Buat aku ya Jadi mungkin kita akan Renov Renov ulang toiletnya jadi lebih gede Mungkin kita akan ada bedtel Ada Ya kayak toilet-toilet hotel Atau villa-fila yang biasa aku review gitu loh Ada bagian-bagian toilet Bedtab Mandi Kalau ini kan Mandi sama toilet Deketan gitu Gak suka ya Soalnya ada geo juga Shintunya juga begitu kita ganti Dan Ini juga kita ganti semua Selanjutnya kita akan cek kamarnya Ini kamar kedua Iya, kamar kedua Nah, kamar kedua tuh Sebenarnya kamarnya kecil-kecil semua Iya Jadi kan kita pas beli Jadi ini yang bikin kita Sumpah kalu ya Iya Oh, kamarnya kecil-kecil Padahal kita butuh kamar satu Yang super luas Karena kita tidur bareng Jio juga Dan Jio ada kamar kasutnya sendiri Ada baby boxnya Ada mainannya Ada ayunannya Banyak banget guys Jadi kita butuh kamar yang lebih luas Nah, jadi nantinya kita akan Bobok kamar ini Kita bobok tembok Kita roboin Tembus ke kamar sebelah Jadinya luas Jadi dua kamar Jadi satu Jadi satu Mungkin nggak kamar satu Ya, bentar Sobat Mungkin kita akan bobok lagi sebelah sini Tempok kita hancurin Iya Kita bikin bahan sebenarnya Di sebelah sana Sebelah sana tuh masih ada tanah ya Jadi masih ada space kita sih Bisa kita bobok keluar lagi Jadi nantinya Ini kan ukurannya satu Kayak gini Ini kalau bobok semua Total jadi kali empat ini Iya Satu Dua Tiga Empat Gitu loh Wah, mega banget Kamarnya Ini kita lihat sebelah Nah, ini dia Kamar ke-3 Ketak gini sih Ini Ketak gini deh Ini kamar pertama Seperti ini Nah, nantinya kita bobok Nih, temboknya kita hancurin Sebelah sana itu Menyakuin Satu kamar Super luas Panjang Dan kalau misalnya kita Tip bobok kurang Seperti yang aku ngomong Kita akan hancurin Sebelah Untuk kumpul besar Dan juga si kacanya Mungkin kita akan ganti Ini kacanya mungkin terlalu kecil ya Jendelanya kecil banget Iya, gede banget Jadi kita akan bikin lebih gede Lebih prompe Supaya ada cahaya masuk Iya Dan mungkin ada terasnya Dikit-dikit Iya Dan juga sih Kayak colokan-colokan Nantinya kayak Kita akan Terus kayak lampu-lampu Di atasnya kita usahain Dekor ulang Kremorf ulang Dan juga Jadi kita akan tempelin Sesuai kain-kain Bila kita ya Soalnya ini kan Polokos banget ya Iya Itu loh Nantinya kan Jio besar Rumah ini yang buat Jio ya Oh gitu, Daddy Iya Supaya Jio Millenial kan Susah beli rumah Cuman dia Gak usah Gak usah pikirin hal itu Ya Enak kamu, Jio Ya nantinya kita Berbuah sih Plan-nya sih Pengen punya rumah yang Impian lagi Tapi ya kita gak tau kapan Doain aja 5-6 tahun ke depan Kita bisa Beli lagi rumah yang Kita inginkan Setidaknya kita udah punya rumah sekarang Meskipun Belum rumah impian Doain aja ya Tapi ya Bersyukur aja sih Kita bersyukur Apalagi jaman Pandemi ini Kita bisa beli rumah pun Suatu hal yang Luar biasa ya Banyak orang Masyukur banget sih Oh iya guys Sebenernya rumah ini Udah ada listrik sih Cuman kita belum pasang lampu Sama AC Karena kita masih mau renov Jadi kalau pasang AC Katanya AC ini Kena kotoran Rusak Gimana Min? Menurut kamu rumahnya? Yang pertama kali kamu lihat Ini belum pernah lihat Oke sih Kalau aku punya uang Aku beli sih Saya ini gak punya Misalnya kita bayangin Diisi Di dekor Di renov Kayaknya bakalan nyaman banget Kan ada konten-konten di tiktok Biasa gitu kan Kosannya jelek Kumu Tapi aku renov Pleng Jadi bagus Aku pikir Mereka aja bisa Apalagi aku Apalagi ini kan bangunan baru ya Harusnya bisa lebih bagus Nah nantinya kita akan update Video setelah kita renov Aku gak Udah dijamin Kapan Kita akan Coba-coba Cari-cari dulu Pelan-pelan Untuk renov Mungkin 3-4 bulan lagi Kita akan tunjukin kepada kalian Pas udah jadi Dan kita udah masukin Barang-barang juga Supaya lebih bagus ya Nantinya kan Depan perbandingan Sebelum dan sesudah Oke Dan ini kan rumah Gio Masa Gio gak ngomong Ayo Gio ngomong Hey guys Thank you so much for watching And I'll see you in my next video Bye 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 bye